oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik laning nang tenale nyong ya kali ini kita ada job ngatasi Mio Lelen di Tanjakan bro bukan karena CPT bukan karena karbu jadi karena apa belakang bro jadi masalahnya ada di jarum biasanya dipakung dan sekarang masalahnya ada di jarum bro bisa Bang bro dan tekan-tekan dilihat bagian payungnya jadi di bagian payung ini bro nih udah udah kemakan ini karena faktor usia motor ya bro nih usia motor tanggap ya bos ntar ditanya orangnya dulu ya bro ambil abu-abu obongnya juga rambu-abu obongnya singdui tangan-tangan ke lorong buket jadi biasanya buat motor Mio ini kendalanya ada di vakum ya bro kemungkinan vakum ini bolong-bolong di bagian tapi untuk wakum aman jadi kita di sini mau ngebahas kenapa sebabnya berbet-berbet bro di gencet dulu yuk jadi sebabnya berbeda jadi dari pakung ini kulihat bro ini dari batang ini kemakan batang-batangan jarum ini juga ngaruh ke bensin ngaruh bro ke bensin bisa lebih boros kita lihat yang baru ya Bro jadi karena ini mau dipakein mau digantiin yang baru jadi buat rekan-rekan kalau mau ganti jarum vakum diusahain biarpun duitnya mepet ya diusahain yang asli ya Bro jadi karena yang asli menjamin bro tidak perlu disetting-setting lagi dijamin cos langsung jadi nggak nggak selamanya motor itu kendalanya Mio ini biasanya dipakum 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 taunya disini juga bisa jadi masalah ya bro ya Jadi ya orang menyebutnya ya mungkin karena orang awam ketahu taunya vakum-fakum-fakum aja jadi karena tidak tahu diganti vakum yang seset deh biasanya pakai vakum yang biasa justru malah kurang bagus ya Bro jadi karena vakum yang biasa itu lebih pantat bro karet-karet kalau mau ganti pakai vakum-fakum jangan dulu bisa dilihat bagian ini ya Bro bagian jarum bagian jarum ini kan bedanya makan bro jadi dia di selah lobang ini goblak bro Hai 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 harboh disantai ini jadi buat rekan-rekan yang punya motornya sporti kalau vakum yang di ponis vakum kalau gejalanya begini bro jangan dulu langsung ponis langsung diganti vakum yang biasa bro diusahain bisa dengan mengganti jarumnya aja bisa bro karena ada ketengannya bro yang asli lebih murah lebih patent lebih joss lebih gas dengan ya bro jadi ini 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 masalahnya bro lelet ditanjakan lemot di turunan di ponis vakum karena lobanginya juga udah kemakan bro jadi karena ininya masih aman bisa langsung diganti aja dengan vakum baru bro bro aman bro enggak goyang bro jadi langsung bisa dipasang bro niya bro udah aman bro enggak goyang bro kita tes bro ya buat temen-temen yang ingin upgrade performa ya boleh dicoba saya juga dapat ilmu ini dari ya banyak mencontoh dari YouTube-youtube yang udah ada juga lobang ininya digedein bro obang angin ini banyak juga yang udah nyontohin kayak model Kang Sibun itu juga udah nyontohin seperti itu diketik emas pokoknya banyaklah di YouTube itu itu memang terbukti bro bagus ininya performa juga lebih enak tarikannya lebih responsif kalau lobang ininya diperbesar cuman ya jangan terlalu gede juga ya bro ya nanti malah jadi nggak enak biaya berarti gede juga ya karibagawa past real vagely karibagawa 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!